ya oke, udah siap langsung aja dong, ah bismillahirrahmanirrahim brokolinya gak aku tali, ya semoga selamat sampai tujuan ya ah ini kodongnya wis kita ambil gendong sih wah aku kirain jostin gendong ke waw tumbuh lagi deng lah rak kenceng capek juga yuk tapi pilih menek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh horo, hai teman-teman selamat datang di channel video petani heavy salam nganggur tapi sukses upahamane sebelum menikmati videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel video petani heavy terima kasih oke teman-teman, jadi pagi-pagi ini aku langsung way on the bus ke ladang nah, nanti aku panen dan nanti saya tak sepilah harga-harga tanaman sayuran harganya sekarang berapa? yukti ya karena ini itu udah ganti tahun sekarang udah tahun 2024 nah, semoga di tahun baru ini tahun 2024 semoga rejekinya lancar terus mudah-mudahan diberi kesehatan ya teman-teman buat teman-teman online dikasih rejeki selanjut aku gak bisa kata-kata guys ya sepeng baik-baik aja buat teman-teman kasih awak sehat baga suara maski wis seneng alhamdulillah dari tahun sebelumnya semoga yang tahun ini lebih baik lagi oke go wis langsung way on the bus ya ayo guys ikutin aku ke ladang oke aku udah sampe ladang teman-teman aduh sumpah manggis-manggis banget ya jadi hari ini aku mah panen brokoli nah brokoli ini di belakang wiki tinggal yang kecil-kecil aja aduh eman-eman kalau gak dipanen dan harga brokoli itu sekarang anjlok guys anjlok banget aduh tapi Alhamdulillah disyukuri aja karena baru pertama panen itu udah payu sekarang tinggal 2 ribu per kilo guys wow yes apa nanti kita resih isisan brokoli ini buat ganti tanaman gitu oke karena ini masih pagi bengit aku mau panen daun bawang dulu diikat-ikat ini aku dapet rapi ya disini daun bawangku di atas sana kalau jadinya aku mau panen si nanti terakhir panen brokoli wah ini apa sih kita menuju ke daun bawang ya teman-teman lanjut kita langsung panen daun bawang ini tanya udah aku cepatkan nanti buat ngikut-ngikut daunnya teman-teman oke langsung disimpen dulu di sini ah oke nanti gampang duduk-duduknya apa narik-narik narik-narik do apa ini loh rafian gitu oke langsung aja ini aku pedih aku ambilnya yang ijo-ijo terus yang kuning-kuning kayak gini buangin begitu oke berhubung daun bawangnya ini belum panen batang-batangnya jadi ini kita ambilin daunnya sebuah biar hijau emang-emang kalau gak diambil daunnya seperti ini lumayan buat beli jajan oke tuh oke karena udah dapet satu genggam jadi ini kita taruh dulu di atas tali nah jadi di tali ini terus langsung gue aku taruh kesini nah ini baru dapet satu genggam ya teman-teman ya sudah dapet satu unting teman-teman kelihatan ijo-ijo toh udah aku bersihin oke oke udah dapet satu sekarang lanjut cari lagi cari sebanyak-banyaknya hehehe paling montok-montoknya nanti tuh aku tuh dapet 10 10 10 ikat itu itu boyo erasane aduh pegel-pegel ngonokai lah dan cuaca hari ini itu sangatlah mendung iyo dingin dingin mendung itu mataharinya udah muncul masih seger lah masih seger karena tadi malam itu hujannya itu katok banget teman-teman jadi ini apa sampai ini baju celanaku telas terus ini suket-suketnya ini masih berembun-embun gitu dan untung banget ya ini tuh kemarin udah tak watun jadinya itu cepet gitu loh carinya itu gak usah matun terus ya kayak diambilin daunnya ini rosa aduh guys waduh aku arat nangis ini galak banget ini daun bawangnya sampai membuat kuis pedem-pedem kayak gini malah mau nangis aduh berbes mili metak tata di keranjang dulu aduh aduh duh laler menjokin irongku wow kalau dapet 10 itu cuma segini satu keranjang itu gak penuh sebenarnya bisa cari lagi di sana masih banyak gue ngedaun-daun tapi yukui karena aku tuh panennya 2 sama brokoli yowes aku mau panen brokoli gitu teman-teman dan tadi itu yang udah aku ambil daunnya nah tadinya seperti ini tuh bersih toh sekarang bersih ini aku balik kameranya aku sih sebenarnya kalau pas lagi panen daunnya gini ini panen daunnya lagi itu nunggu 5 hari lagi baru bisa dipanen daunnya gitu jadi kan yang sebelah gitu sini sudah selesai terus kita terusin lagi sampai butuh sama sampai olor sama sih guys hi 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 enak jadi petani tuh kayak gitu pas panen panen soketin panen harganya tinggi seneng banget deh kita panen seneng banget panen amin ya langsung aja kita panen brokola brokoli di bawah lalat diencoi lalar di tempat banyak lalar gak lalat itu lho guys terus lendang kemana ini jari oke daunnya udah aku gendong sekarang bawa turun dulu dan panen brokoli aduh jalannya licin soketin lemu-lemu aduh harus hati-hati nah jajinya tuh seperti ini jadi brokoli kecil-kecilnya malah laku gede-gede orang laku saya unjalkan dulu hi hi wah kentang aku kimeh panen guys tuh tinggal ngilangin daunnya daunnya kita panen ya bapaknya video pas aku panen kentang kita lihat isinya itu spiro-spiro aku juga penasaran banget dan lihat tuh kalau orang sini panen yuk dobel-dobel harus dobel-dobel panen ini oke brokolin tak semuanya brokolin tak semuanya aku loncengnya semuanya aku kenyang sarkana sarkana iya pelunyu lu sih hati-hati gak sih kok kembang mekar eh urong gongku tak oke kalau tak oke segotong ya panen dobel-dobel aku juga panen dobel-dobel ada brokoli sama daun yuk sepapalah disekuri aja karena kan loncengnya belum ada jadi ini daunnya saya tidak panen oke aku mau lanjut panen selai awan bakuleng tidak selai mangkat yuk yuk panen lagi panen lagi panen panen nah brokolin ini banyak teman-teman tuh oke masih banyak ada anak aneh terus ini masih aduk ini mau apa bisa berkembang sampai aku udah panen beberapa kali sekarang sampai anjlok murah meriah ini semantik berapa belum tahu ya tuh masih bisa dipanen anak ini masih iso gede sih tingkas anaknya banyak bibiknya itu namanya brokoli beco kalau beco itu anaknya emang banyak sih ini udah bisa dipanen langsung lihat dikeres nah ujung-ujung aku udah dapet dua keranjang tadi satu keranjangnya sudah tak tumblek ke situ ini dapet satu lagi jadi meh tak tumblek lagi jadikan satu iya iya oke lanjut lagi kita cari lagi ini sampai awan temennya udah pada ngejual aku belum selesai panen temen tapi yowes lah tak apa-apa nanti kan yowes selesai tinggal natai cepet kok kalau natai aduh kres kres oke karena ini kebur siang tadi ini langsung tak toto selai risih itu temennya udah pada otw menjual aku malah masih di ladang ini tak percepat temen temen nah aku manen aku nonton campur baur ini nanti hargane pirong disyukuri gitu aja beres kalau mau jual sendiri ke pasar gak bisa soalnya itu angel angel kan belum punya temen 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 dagangan gitu loh yang jual brokoli ini sopong ini belum kenal aku ini pokok ini yuk jual ke pengampul aja nah tonton ini sih wih wau dan lihat ini anak aneh wih yang sak keranjang alhamdulillah yowes langsung gendong terus dijual oke sif udah beres udah beres ya oke udah siap mampu lagi dong ah bismillah mampu brokolinya gak aku tali ya semoga selamat sampai tujuan ya amin yow kerjaan suket se oh my god aduh harus hati-hati aduh wow oke daunnya aku tinggal disitu nanti mba leni meneh kan tadi aku gak tau kalau brokolinya tuh dapet keranjang gini kalau dapetnya tuh cuma separuh keranjang kan bisa tak sungging loh ternyata malah dapet banyak brokolinya diturun dulu turunkan dulu melayu panas aku udah sampai kenapa mbak timbang dulu aku raih istoni mbak yuk benta mbak herni tulung tulung pira kibak oh dua tiga ini kodongnya habis ambil gendong saya wah aku kira yang jost gendong gawah tumbuh g dengar kenceng waduh melayu melayu ternyata capek juga yuk tapi pemen siang oke tanas berangkat pagi pulangnya tanas walah ternyata daun nilis banyak banget satu keranjang terus di luar itu banyak ada brokoli ada pi terus ada selada loncang kan langsung ke pengapul terakhir menang di luar ternyata ini yang di luar bayu ini saya ketawa 12 kilo itu itu mana loncangnya eh loncangnya banyak ini oke aku aku rumpi panenan guys aku aku godong gortel 10 bulu belum bulu Oh ditambah karo brokolin 23 23 telung bulu kita kita layu di sekolah hewae kerasa cedek cucul yang 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 ayo singoknya nampetabak hahaha bahwa ternyata nilai tadi tak punya ini guys 110 ini udah sama ya kemarin 14 kilo itu jadinya udah sampai rumah dan tahu enggak tadi itu brokolin ini dibayar telung peluh hewu telung peluh hewu terus daunnya dibayar 30.000 jadi ini aku ketesok mau mau dapet uang 60.000 si Indita mau uang tuh lah iki loh loh 60.000 daun sama brokoli terus ini yang lima puluh yang pene apa OPM yang kemarin itu 14 kilo ush panjang ke boros guys wuhh pokoknya udah dulu ya segitu dulu video dari aku pokoknya jangan lupa like comment dan subscribe channel video tadi ya di salam monggo tapi sukses upamane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati